Kondisi Amerika Serikat dan Cina terus memanes, buntutnya TikTok harus dijual. Presiden AS Donald Trump menilai TikTok telah membocorkan data ke musuhnya. Pasalnya, TikTok memang dimiliki by tenants perusahaan asal Cina. Trump mengancam blokir TikTok 15 September 2020. Hal itu bisa gagal apabila operasi TikTok di AS dijalankan oleh perusahaan di sana. Oleh sebab itu, TikTok kini resmi bermitra dengan Oracle Corp. Oracle dikenal sebagai pemasok teknologi bagi pemerintah AS. Selain itu, CIA atau Central Intelligence Agency adalah pelanggan utama mereka. TikTok dan Oracle akan bekerja sama dalam urusan olah data pelanggan. Bersandarnya TikTok kepada Oracle berarti lepas juga tawaran Microsoft. Padahal, Bill Gates sudah menawarkan 25 miliar dolar AS atau setara dengan 371 triliun rupiah. Lantas, apakah valuasi TikTok setinggi itu? Sekilas, isi kontennya kan hanya joget sana-sini. Namun, setelah dikupas total oleh pengguna TikTok, ada 100 juta orang. Aplikasi besutan by tenants itu hanya kalah dari Facebook. Pada tahun lalu, pendapatan TikTok juga mencapai 17 miliar dolar AS. Selain jumlah pelanggan dan pemasukan, TikTok memiliki nilai plus lain, yaitu iklan digital yang bersaing dengan Facebook serta Google. Soalnya nih, tingkat engagement TikTok lebih tinggi daripada Facebook. Penggunaan TikTok sampai 50 menit per hari. Sementara itu, Facebook dan Snapchat berkisar hanya 30 sampai 40 menit per hari. Maka itu, perusahaan sekelas Microsoft dan Oracle tertarik. Sobat bisnis, punya akun TikTok? Awas, ada Intel di situ. Terima kasih telah menonton!